Halo minasan, kembali lagi bersama di G-Channel. Setelah menunggu dalam waktu yang lumayan lama, anime Tatenuyusa Nonariagari Season 2 akhirnya dirilis juga. Tentu saja kami akan langsung mengupas tuntas storyline dari anime ini. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Inilah Tatenuyusa Season 2 Episode pertama. Setelah sebelumnya berhasil melewati gelombang malapetaka terburuk, Naofumi mendapatkan hadiah besar dari kerajaan Melromar, yaitu Desa Lurulona. Desa ini merupakan tanah kelahiran Raptalia. Segala perbaikan demi desa ini terus dikelakan dalam berbagai bidang. Selain itu, Naofumi juga mendapatkan beberapa member dan sekutu baru yang tentunya akan menambah kekuatannya. Semuanya pun terlihat lancar dan bergulir sesuai dengan rencana. Melihat adanya kedamaian di desa ini, Naofumi pun bertekad untuk melindungi semua orang-orang yang dikenalnya, khususnya pada serangan gelombang malapetaka berikutnya. Sebagai penguasa tanah dan wilayah ini, Naofumi sangat dihormati oleh semua orang. Di saat yang sama, terlihat Nenek El Rasla tengah sibuk melatih Risia dan Kiel supaya menjadi lebih kuat. Nenek El Rasla pun berharap agar nantinya dia bisa mewariskan teknik aliran hingin musuh, khususnya pada Risia. Kedatangan Naofumi di sela-sela latihan pun disambut dengan hangat oleh semuanya. Naofumi meminta pada El Rasla untuk tidak terlalu memanjakan Risia dan menempahnya dengan latihan yang sangat ketat. Level Risia memang lumayan tinggi. Sayangnya, hal tersebut tidak sebanding dengan kemampuan dasarnya yang begitu rendah. Menurut Nenek El Rasla, Risia sebenarnya sangat pandai untuk memanipulasi kemampuan Kinya. Untuk itulah, El Rasla akan fokus melatih Risia untuk meningkatkan kemampuan Kinya tersebut. Kiel pun dengan spontan meminta tolong pada Nenek El Rasla untuk ikut bertarung ketika serangan gelombang datang. Sayangnya sang Nenek langsung menolaknya mentah-mentah. El Rasla menjelaskan kalau serangan gelombang malapetaka akan terjadi kurang dari seminggu. Tentu saja, waktunya sangat tidak memungkinkan untuk mengubah anak lemah seperti Kiel menjadi seorang pria sejati. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari bocah-bocah setengah binatang yang berlarian. Ternyata, mereka diserang oleh sekawanan kelelawar monster dengan jumlah yang cukup banyak. Untungnya saat itu Viro datang tempat waktu dan menolong salah satu bocah yang akan diserang. Selain Viro, Raptalia juga terlihat sibuk menghalau serangan monster kelelawar. Mereka berdua pun akhirnya bisa mengalahkan dan mengusir para monster dari desa ini. Sepertinya, untuk saat ini Naofumi tidak perlu turun tangan untuk membantu mengalahkan para monster. Agar bisa menganalisa monster yang tidak biasa ini, Naofumi pun langsung menyerap kekuatan kelelawar tersebut dengan perisainya. Sayangnya, detail informasi tentang monster ini masih samar-samar dan tidak begitu jelas. Walaupun demikian, Naofumi masih memiliki waktu untuk memikirkan hal ini sebelum gelombang malapetaka datang. Ketika dia menatap ke atas langit, dia pun terkejut karena hitungan mundur datangnya gelombang telah terhenti. Hal ini tentu saja membuat Naofumi sendiri kebingungan. Dia yang merupakan seorang pahlawan, tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada yang lainnya. Saat itulah, semuanya dikejutkan oleh raungan super keras dari seekor monster yang besar. Di istana kerajaan Melromar, terlihat keempat pahlawan legendaris telah berkumpul untuk memenuhi panggilan mendadak dari ratu Mirelia. Semua pahlawan pun telah mengerti tujuan utama mereka dipanggil oleh sang ratu. Keempat pahlawan juga telah berhadapan secara langsung dengan monster kelelawar. Sayangnya, mereka semua tidak memiliki informasi yang jelas tentang asal-usul monster tersebut. Yang pasti, monster kelelawar ini sangat berbeda dengan monster dimensional yang datang bersamaan dengan gelombang melapetaka. Menanggapi hal ini, sang ratu pun menjelaskan, kalau monster legendaris yang bernama Kurakuraro telah bangkit di kerajaan yang memiliki nama sama dengan monster tersebut, yaitu kerajaan Kurakuraro. Menurut legenda, beberapa ratus tahun sekali, monster ini akan muncul dan membawa bencana air besar di seluruh dunia. Ratu melanjutkan, kalau monster yang dilawan oleh keempat pahlawan, kemungkinan besar berasal dari kebangkitan Kurakuraro. Sayangnya selain Naofumi, ketiga pahlawan lainnya malah mundur dan menolak untuk memberikan bantuan. Mereka bertiga beralasan, kalau alasan kedatangannya ke dunia ini hanyalah untuk mengatasi gelombang. Mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk mengurusi hal yang lainnya. Tanpa rasa berdosa, mereka pun berlalu dan meninggalkan Naofumi serta sang ratu begitu saja. Di luar ruangan, Rizia bertemu kembali dengan Itsuki dan member partinya dulu. Itsuki hanya sedikit berbahasa basi dengan Rizia. Setelahnya, dia langsung pergi tanpa rasa peduli. Ketika Itsuki dan partinya hendak pergi, Rizia dengan spontan menghentikannya. Dia memohon pada Itsuki agar bisa pergi bersamanya untuk menyelamatkan dunia. Tanpa menoleh, Itsuki tidak yakin kalau Rizia akan mampu melakukannya. Itsuki juga menilai kalau Rizia tidak akan pernah berguna sekalipun Naofumi melatihnya dengan sangat keras. Walaupun sedih, Rizia tetap berusaha untuk mendekati Itsuki. Sayangnya, dia langsung dihentikan oleh Malt Sang Kesatria. Ucapan Malt bahkan lebih tajam dari Itsuki. Dia berkata, alasan sebenarnya Itsuki mengeluarkan Rizia dari partinya adalah karena Rizia adalah orang yang sangat lambat, lemah dan tidak berguna. Lebih parahnya lagi, ternyata Itsuki sendiri tidak memungkirinya. Dia pun meminta Malt untuk menyudahi pembicaraan dan pergi dari tempat ini. Fakta ini pun membuat Rizia sangat terpukul. Dia benar-benar sedih dan tidak kuasa menahan air matanya. Sementara itu di dalam ruangan rapat, Naofumi bersedia menerima tugas dari Sang Ratu. Dia merasa, kalau seandainya bermain game, pasti akan ada event-event khusus seperti ini. Ratu menjelaskan, kalau kerajaan Kura-Kura Roh adalah kerajaan yang besar. Sayangnya, beberapa pos dan area khusus telah dihancurkan. Jatuhnya korban jiwa pun sudah tidak bisa dihindari. Bila tidak menangani hal ini sesegera mungkin, maka hanya tinggal menunggu waktu saja, monster besar tersebut akan tiba di Melromar. Tentu saja, daerah kekuasaan Naofumi juga akan terkena dampaknya. Dikarenakan waktu hitungan mundur gelombang malapetaka tiba-tiba berhenti, Naofumi beranggapan kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk fokus menghentikan monster tersebut. Sin pun berpindah pada tukus senjata. Kabar tentang kepergian Naofumi dan partinya dalam melawan Kura-Kura Roh telah tersebar dengan begitu cepat. Paman Enhart berkata, kalau informasi ini telah dipicarakan oleh seluruh kerajaan. Melromar juga mengirimkan kesatria terbaiknya untuk bergabung dengan negara-negara lain guna menghentikan monster tersebut. Sementara itu, Raptalia mencoba memberikan sebuah pedang pada Rizia. Sayangnya, Rizia sangat tidak percaya diri dan merasa dirinya hanya beban saja. Saat itulah, Raptalia tiba-tiba memiliki sebuah ide yang lumayan cemerlang, di mana dia mengajak Rizia untuk pergi ke tuku budak dan menemui Beloukas. Disinilah Raptalia menyarankan agar Rizia menjadi budaknya Naofumi walau hanya sementara. Dengan menjadi budak Naofumi, maka anugerah dari pahlawan perisai akan membuat Rizia menjadi semakin kuat. Sayangnya, Rizia masih nampak ragu dengan ide ini. Naofumi sendiri berkata, kalau dirinya sudah tidak mau lagi memaksa orang lain untuk menjadi budaknya, kecuali kalau itu adalah keinginan orang tersebut. Naofumi pun hendak pergi dari tuku budak, karena dirinya merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat tersebut. Namun entah mengapa, tiba-tiba Rizia berubah pikiran. Dengan sangat sadar, dia meminta Beloukas untuk menjadikannya budak dari pahlawan perisai. Melihat sebuah keseriusan dari mata Rizia, Naofumi pun akhirnya menuruti permintaannya. Ritual pun dilakukan. Singkat cerita, Beloukas telah menyelesaikan tugasnya dan Rizia telah bergabung sepenuhnya dengan menjadi budak Naofumi. Naofumi tidak menyangka kalau Rizia yang biasanya ragu-ragu kali ini berani tegas. Rizia benar-benar ingin mendapatkan pengakuan dari Itsuki. Dia pun meminta agar Naofumi bersedia melatihnya dengan keras. Dan sesuai permintaan Rizia, Naofumi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarnya. Sesaat kemudian, Naofumi memerintahkan pada semuanya untuk segera bersiap karena besok pagi-pagi buta, mereka semua akan pergi menuju kerajaan Kurakuraro. Keesokan paginya, Naofumi bersama dengan rombongannya langsung bertolak dari desa Lurolona menuju kerajaan Kurakuraro. Di dalam perjalanan ini, Rizia begitu takjub dengan keahlian Naofumi dan yang lainnya dalam bertahan hidup. Masakan olahan Naofumi pun begitu sangat nikmat di mulutnya. Selain itu, di sela-sela perjalanan ini, Rizia juga mulai terbiasa untuk membantu Naofumi berdagang. Bagaimanapun juga, berdagang dan mencari uang adalah hal yang lumrah untuk dilakukan supaya mereka semua bisa bertahan di dunia yang keras ini. Tanpa terasa, suri itu rombongan Naofumi telah sampai di pinggiran wilayah kerajaan Kurakuraro. Dari dalam keretanya, Naofumi dan Raptalia melihat beberapa masyarakat yang berjalan pergi. Sepertinya mereka mulai menjauh dan menyelamatkan diri dari kerajaan yang sedang dirundung musibah ini. Di dalam situasi yang sulit ini, para masyarakat memang sudah tidak memiliki banyak pilihan. Pada malam harinya, Viro melakukan kontak komunikasi dengan Vitoria walaupun jarak mereka sangat-sangat jauh. Mereka berdua berkomunikasi dengan rambut jambulnya yang sepertinya memiliki fungsi semacam antena. Vitoria bertanya, apakah benar Naofumi pergi untuk mengalahkan Kurakuraro? Selain itu, Vitoria juga mengingatkan pada Naofumi jika keempat pahlawan masih belum bisa akur, maka Naofumi harus segera melakukan sesuatu pada Kurakuraro tersebut. Hal ini pun membuat Naofumi mengingat arti dari pernyataan Vitoria, di mana dunia ini pasti akan menuntut sebuah pengorbanan. Intinya, jika Naofumi tidak akur dengan ketiga pahlawan lainnya, maka Vitoria yang merupakan Ratu Firorial akan membunuh keempat pahlawan legendaris tersebut tanpa terkecuali. Rizia pun terkejut mendengarkan penjelasan ini. Hal ini pun begitu jelas di pikirannya, kalau nantinya Itsuki juga akan dihabisi. Untuk saat ini, Naofumi berharap kalau mereka semua bisa sesegera mungkin tiba di kerajaan Kurakuraro. Pada keesokan harinya, Naofumi dan rombongannya telah sampai di gerbang utama kerajaan Kurakuraro. Banyak sekali penduduk yang hendak pergi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Ketika telah memasuki gerbang, rombongan Naofumi pun tidak sengaja mendengar kabar kalau Kurakuraro telah menyerang beberapa wilayah penting. Tentu saja, sebentar lagi serangan monster Kurakura tersebut akan sampai di pusat kerajaan ini. Tersiar kabar, kalau kerajaan ini telah bersatu dengan kerajaan lainnya untuk menghentikan kegenasan monster Kurakuraro. Keempat pahlawan legendaris juga turut serta dalam misi penting ini. Sayangnya, tiga dari empat pahlawan legendaris ini telah tewas dalam misi tersebut. Ketika mendengar kabar yang belum jelas tersebut, Rizia pun menjadi sangat khawatir pada kondisi Itsuki. Dia pun merangsik keluar dari kereta dan berlari tanpa tujuan yang jelas. Dengan cepat, Naofumi pun segera menghentikannya. Naofumi berkata, kalau melangkah terburu-buru dan tidak memiliki petunjuk yang jelas adalah tindakan yang tidak ada gunanya. Mendengar ocehan Naofumi, malah membuat Rizia semakin sedih dan menangis. Untuk menenangkan Rizia, Naofumi meminta Viro untuk menghubungi Vitoria. Dia ingin meminta informasi, adakah salah satu dari keempat pahlawan legendaris yang telah tewas. Vitoria pun mengabarkan lewat Viro, kalau untuk saat ini, masih belum ada pahlawan yang mati. Informasi penting ini pun pada akhirnya membuat Rizia menjadi tenang dan sedikit lega. Bagaimanapun juga, jika salah seorang dari keempat pahlawan tewas, Naofumi sendiri nantinya juga bakal kerepotan. Untuk itulah, Naofumi mengajak timnya untuk segera mencari informasi tentang jejak pahlawan yang lainnya. Sesaat kemudian, mereka semua pun dikejutkan oleh serangan monster kelelawar dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih parahnya lagi, tidak hanya monster kelelawar, namun ada juga monster gorila yang juga ikut menyerang. Sepertinya para monster ini telah menargetkan serangannya pada pos pemeriksaan kerajaan. Para penduduk yang masih berada di lokasi pun banyak yang menjadi korban. Naofumi pun menjadi geram dan sesegera mungkin melakukan tindakan pencegahan. Untuk menghentikan kebrutalan para monster, Naofumi memerintahkan Raptalia dan Viro untuk membantunya bertarung. Sementara itu, Rizia ditugaskan untuk mengungsikan para penduduk ke kota yang merupakan titik aman. Naofumi pun mulai menolong penduduk yang sudah tersudut oleh para monster. Demikian juga dengan Raptalia dan Viro. Mereka berdua juga terlihat sibuk menghabisi para monster dengan teknik serangannya masing-masing. Sesaat kemudian, Naofumi memerintahkan Viro untuk melepaskan sihir ke arah tebing pebatuan untuk membendung para monster pada satu titik. Setelah selesai dengan tugas tersebut, Viro dan Raptalia diperintahkan untuk pergi membantu Rizia yang mana masih sangat sibuk mengungsikan para penduduk ke titik aman. Naofumi pun akan menahan para monster ini sendirian. Dia pun mengeluarkan teknik head reaction agar para monster mengincar dan terfokus padanya. Monster familiar kelelawar dan gorila pun sontak mengejarnya hingga berkumpul pada satu titik. Saat itulah, Naofumi menghabisi para monster dengan teknik berisai angin tornadonya. Para monster pun dibuat habis dan kocar kacir gak karuan. Naofumi pun merasa tenang karena sebagian besar monster telah berhasil ditahannya. Sayangnya, perasaan tenangnya tidak bertahan lama. Para monster pun mulai bermunculan dan datang kembali dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Kondisi buruk ini pun memaksa Naofumi untuk mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu berisai amarah. Pada akhirnya, para monster yang sangat banyak tersebut bisa dihabisi dengan sekali hentakan serangan. Bagaimana tidak, ledakan kekuatan berisai amarah begitu sangat besar dan juga mengerikan. Akibat teknik ini, daerah di sekitar Naofumi menjadi hancur luluh dan berantakan. Walaupun kuat, faktanya teknik ini adalah teknik terkutuk yang seharusnya tidak digunakan oleh Naofumi. Akibatnya, nafas Naofumi pun menjadi berat dan tersengal-sengal. Dia pun meminta maaf pada semuanya karena telah bertindak di luar batas kemampuannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Naofumi dan partinya didatangi oleh seorang wanita bergerudung yang memastikan dan bertanya kalau Naofumi adalah benar-benar seorang pahlawan berisai. Naofumi pun menjawab pertanyaan wanita tersebut dan memastikan kalau dirinya memang adalah seorang pahlawan berisai. Anehnya, setelah mengetahui kalau Naofumi adalah pahlawan berisai, justru wanita ini meminta untuk dibunuh saja. Oke minasan, itulah akhir dari alur cerita anime Tatenuyusa season kedua, episode pertama. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semuanya dan kalian juga tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang tepat ataupun kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!